Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam Yesus Kristus Kita bertemu kembali di dalam kanal Youtube HKBP Limo Pada tanggal 9 September 2022 Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi Yang tertulis dari Kitab Wahyu 15 ayat 4 Demikian firman Tuhan Siapakah yang tidak takut ia Tuhan Dan yang tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kita mengetahui Kalau dalam suatu pertandingan atletik Orang selalu berusaha mencapai finish Sehingga akan mendapatkan selebrasi atau keberhasilan Dalam firman Tuhan pagi hari ini Ini adalah dengan tema tentang nyanyian mereka yang menang Dalam Kitab Wahyu ini Dimana Rasul Yohanes Dalam penglihatannya di sungai Patmos Di pulau Patmos Dia melihat beberapa tanda Salah satu tanda yang dia lihat adalah Bagi mereka yang umat Tuhan yang menang Dia mendapat satu penghargaan Melalui mereka menyanyikan nyanyian kemenangan Yang kita ingat bahwa Kemenangan itu hanya diperoleh bagi mereka yang Mempunyai iman kepada Kristus Yesus Bapak Ibu yang terkasih Ayat ini tidak terlepas daripada ayat yang ketiga Karena ayat yang ketiga dan keempat Dari Wahyu 15 ini adalah Syair nyanyian Yang tertulis di ayat 3 dikatakan Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa Hamba Allah Dan nyanyian anak domba Bunyinya Besar dan ajaib segala pekerjaanmu Ya Tuhan Allah Yang maha kuasa Adil dan benar segala jalanmu Ya raja segala bangsa Dua syair ini Ayat 3 dan 4 Ini adalah nyanyian kemenangan Oleh karena itu Kalau kita mengingat sejarah Di Dalam perjanjian lama Yaitu keluaran 15 Bahwa Nabi Musa Membawa orang Israel keluar dari Mesir Mereka mengalami kemenangan Dan ketika Kereta Firaun Mengejar mereka Ketika mereka keluar dari Mesir Dan Kereta Firaun itu Tenggelam Di laut Tiberia Ketika itu Musa Menyanyi Dan bangsa Israel Menyanyian Nyanyian kemenangan Begitu juga Dikatakan di ayat 4 tadi Bahwa Nyanyian anak domba Allah Bahwa Kemenangan juga Kita lihat di dalam Perjanjian baru Yaitu ketika Yesus Mengalahkan maut Dan Kematian Sehingga dia Bangkit dari kubur Itu adalah suatu Kemenangan Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Untuk Firman Tuhan Pagi hari ini Renungan kita Bahwa sebenarnya Kita manusia Sering Menganggap Bahwa kita mampu Menghadapi Segala Cobaan Dan Tantangan Yang harus Kita hadapi Kita mampu Kita menganggap Diri kita Hanya dengan Kemampuan kita Kita mampu Menghadapi itu Ternyata Banyak kegagalan Dan kegagalan itu Dipengaruhi oleh Dunia kegelapan Atau Kejahatan-kejahatan Yang selalu menggoda Selalu membawa kita Kedalam Ke Perbuatan yang Tidak benar Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Kita harus Menyandarkan diri Kepada Tuhan Bahwa kemenangan Yang dimaksud disini Adalah Nyanyian kemenangan Ketika kita Oleh karena Kuasa Tuhan Kita diberi Kekuatan Untuk Mengalahkan Kejahatan yang ada Yang selalu Datang kepada Diri kita sendiri Seperti halnya Musa dan bangsa Israel Menang Mengalami Kegagalan Menang Mengalami Oleh kejaran Daripada Kereta Firaun Nah Oleh karena itu Kita juga Menang Ketika Mengakui Mengakui Yesus Kristus itu Adalah Raja Dan Tuhan Kita Dan dia adalah Sang penebus Kita Oleh karena itu Kita harus Meyakini Bahwa Nyanyian kemenangan Anak domba itu Yang Yesus Kristus Sendiri Telah mengalahkan Maut dan kematian Sehingga kita Bangkit Dan Mampu menunjukkan Nyanyian Memberikan Motivasi yang baru Dan menjalani hidup Di dalam iman Kristus Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih Di dalam Tuhan Kita harus Menyembah Tuhan Allah kita Kita sebaiknya Harus Tulus dan ikhlas Melakukan Perintahnya Karena hidup kita Harus selalu Mengucap syukur Atas perbuatan Yang Tuhan Telah berikan Bagi umatnya Kita juga Menyakui bahwa Bukan hanya Satu bangsa Yang mengatakan Menang Di dalam Ketika mereka Percaya Tuhan Bahkan seluruh Bangsa Akan menyembah Tuhan Karena kita tahu Bahwa di Rom 14 Ayat 11 Dikatakan Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Semua orang Akan bertekuk lutut Di hadapanku Dan semua orang Akan memuliakan Allah Oleh karena itu Nyanyian kemenangan Adalah Nyanyian dimana Orang-orang yang Di dalam Kekuatan Imannya Dia mampu Mengalahkan Dirinya sendiri Dan bahkan Mampu Mengatasi Segala Napsu-napsu Yang membawa Dia dalam Kejahatan Bapak Ibu terkasih Renungan Firman Tuhan Yang bisa kita ambil Pada pagi hari ini Ada tiga bagian Yang pertama Kesengsaraan Umat Tuhan Akan berakhir Ketika semua umatnya Sadar Dan mengakui Kebesaran Tuhan Dan segera Berbalik menyembahnya Dalam setiap hidupnya Yang kedua Nyanyian syukur Atas kemenangan Orang yang beriman Kepada Yesus Krisus Akan mampu Mengatasi Dan Cepat Berubah Dari pola yang lama Pola hidup yang lama Menjadi Pola hidup yang baru Dan yang terakhir Rasa takut Akan kesalahan Di hadapan Tuhan itu Itu adalah satu pertanda Bahwa iman kita hidup Dan bersegeralah Memohon Pengampunan Kepada Tuhan Sehingga kita mendapat Pemulihan Di hadapan Tuhan Demikian firman Tuhan Kita berdoa Terima kasih Bapak Biarlah renungan pagi hari ini Kami telah mendengarkan Kami dikuatkan oleh Kuasa rohmu Dan kami Mampu menjalani hidup ini Mengalahkan diri kami Dengan Kekuatan dari Tuhan Oleh karena itu Biarlah iman kami Semakin bertumbuh Dan kuat Di dalam Tuhan Bapak kami juga berdoa Buat semua keluarga Yang mendengarkan firman Pagi hari ini Engkau berkati Baik anak Muda mudi Orang tua Dan kami semua Engkau berkati Berikan kekuatan Kami bekerja Mulai pagi hari Hingga sore nanti Berikan kesembuhan Saudara-saudara kami Mungkin yang dalam Pergumulan penyakit Engkau lengkapi Dengan Kuat 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 kuasa Oleh firman Tuhan Terima kasih Bapak Hanya dalam Yesus Kristus Amin Shalom Selamat beraktivitas Terima kasih Tuhan Tuhan berkati Amin Terima kasih Tuhan Tuhan berkati